Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi tutorial Mengenai Cara pasang TWRP dan Root handphone Xiaomi Redmi 5A Dengan kodename RIVA Disini versinya Versi Nougat ya Oke Jadi langsung saja Pertama-tama kita ke komputer Oke Sekarang kita berada pada laptopnya Jadi pertama-tama teman-teman harus Mendownload terlebih dahulu file-file berikut ini Antara lain Ada Befaceboot and Driver Mi Plus Noverity Dan SuperSU serta TWRP Redmi 5A Nah jika teman-teman sudah mendownload Semua bahan-bahan ini Teman-teman ekstrak Ada Befacebootnya Kemudian install Kemudian yang kedua File Mi Plus Nah Mi Plus ini Teman-teman sama Teman-teman ekstrak juga Cara ekstraknya seperti ini Klik kanan Kemudian klik ekstrak here Dan secara otomatis Setelah di ekstrak akan muncul Sebuah file Sebuah folder Dan disitu teman-teman install Mi Plus nya Nah kenapa kita mendownload Mi Plus Karena dalam Mi Plus ini Sudah terdapat driver Xiaomi Jadi Teman-teman tidak perlu Mendownload USB driver Xiaomi ini Karena sudah Satu paket dengan Mi Plus nya Oke setelah Semua bahannya Sudah siap ADBN Facebook Mi Plus Sudah terinstall dengan baik Selanjutnya teman-teman Ke Handphone Xiaomi Redmi 5A nya Teman-teman klik terlebih dahulu Bagian Setting Oke Teman-teman klik bagian tentang ponsel Nah pada bagian tentang ponsel ini Teman-teman klik bagian versi MIUI Ini teman-teman Tabs hingga 7 kali Hingga muncul Anda telah Mengaktifkan opsi pengembang Ini saya tidak muncul Telah aktif Disini tidak perlu Karena saya sudah mengaktifkannya ya Terlebih dahulu Sekarang tinggal Kembali Kemudian teman-teman Scroll ke bawah Disini Teman-teman cari bagian setelan tambahan Nah disini teman-teman Scroll ke bawah lagi Teman-teman cari opsi pengembang Disini ya Nah disini teman-teman Klik bagian buka kunci OM Oh ya disini Untuk buka kunci OM nya Sudah warna abu-abu dan tidak bisa Dirubah lagi Karena secara otomatis Ketika sudah Dilakukan unlock bootloader Maka secara otomatis Kunci OM nya juga Sudah tidak bisa kita Rubah Selanjutnya teman-teman Tinggal aktifkan aja Bagian USB Debugging nya Seperti ini Oke sekarang teman-teman Tinggal matikan handphone nya Dan lakukan Proses Nah setelah handphone nya mati Teman-teman klik bagian Tombol volume bawah Dan power secara bersamaan Caranya seperti ini ya Hingga muncul icon Dummy seperti ini Gambar seperti ini Nah selanjutnya teman-teman colokkan Handphone nya ke PC Oke sekarang sudah tercolok Oke Nah Sebelumnya File Novery V Sama Super Su ini Teman-teman simpan Di internal Handphone Xiaomi nya Yang mau di root Atau teman-teman Teman-teman juga Bisa menyimpannya Di SD card Maupun Di USB OTG Oke Kemudian untuk TWRP nya Teman-teman copy Klik kanan dan copy Kemudian teman-teman Menuju ke Ke C Ke Bagian C ya Ini Kemudian teman-teman Cari bagian program File X 86 Ini khusus yang Laptop 64 bit Ya Selanjutnya Teman-teman Cari bagian ini Minimal ADB Envizboot Teman-teman klik Dan teman-teman Pastikan File TWRP nya Di sini Klik kanan Dan klik Paste Saya tidak klik Paste Karena saya sudah Menyalinnya Terlebih dahulu Di sini Ini file nya Nah sekarang Kita menuju Untuk proses Pemasangan TWRP nya Teman-teman Klik bagian Atas ini Biarkan seperti itu Warna biru Kemudian teman-teman Ketikan CMD CMD ya Seperti ini Kemudian klik Enter Dan secara Otomatis Kita akan Diarahkan Ke Tampilan Seperti ini Nah pada Tampilan ini Teman-teman Ketik Ketikan dulu Facebook Sebut Devices Tulisannya Seperti ini Ini fungsinya Untuk Mengecek Apakah Handphone Kita sudah Betul-betul Terhubung Dengan Baik Dengan Komputernya Kemudian Di sini Teman-teman Teman-teman Klik Enter Nah di sini Sudah terbaca Kode Facebook Kita Ini Handphone Oke Selanjutnya Teman-teman Ketik Facebook Spasi Flush Spasi Recovery 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 Nah Seperti ini Kemudian Teman-teman Teman-teman Sambung Dengan Sesuai Dengan Nama TWRP Kita Yang tadi Ini ya TWRP Titik Re Lima A Titik Riva Jadi Kita Sambung Dengan Itu Oke Ketikan TWRP Titik Re Lima A Titik Riva Kemudian Teman-teman Tambahkan Lagi Di Ujungnya Titik Do I Titik I M G Begini Tulisannya Ya Facebook Flush Recovery TWRP Dot Re Lima A Dot Titik Rifat Titik IMG Sekarang Teman-teman Klik Enter Dan Secara Otomatis Akan Memproses Pemasangan TWRP Terhadap Handphone Kita Ini Sudah Berhasil Ya Nah Oke Saya Lupa Sampaikan Tadi Sebelum Melakukan Pemasangan TWRP Ini Teman-teman Harus Terlebih Lalu Sudah Melakukan Unlock Bootloader Terhadap Handphone Jadi Handphone Harus Sudah Dalam Keadaan Unlock Bootloader Oke Setelah Ini Selesai Setelah Sukses Untuk Pemasangan TWP Sekarang Kita Menuju Ke Handphone Dan Disini Teman-teman Klik Bagian Volume Atas Dan Power Secara Bersamaan Tunggu Hingga Bergetar Satu Dua Tiga Lepas Dan Tunggu Handphone Masuk Kemode TWRP Oke Sekarang Sudah Berhasil Masuk Kemode Recovery Atau TWRP Oke Pada Tampilan Ini Teman-teman Tinggal Geser Ke Kanan Bagian Ininya Selanjutnya Disini Teman-teman Klik Bagian Install Dan Disini Teman-teman Klik Bagian Select Storage Nah Disini Teman-teman Tinggal Pilih Dimana Teman-teman Menyimpan Tadi File No Encrypt Sama Super Sue Karena Kebetulan Saya Menyimpan File Di Bagian USB OTG Maka Klik Bagian USB OTG Dan Teman-teman Klik Oke Selanjutnya Disini Teman-teman Tinggal Cari Dimana Teman-teman Menyimpan File No Encrypt Saya Menyimpannya Disini Kemudian Scroll Troll ke kanan Seperti ini Ini Berfungsi Agar Terkita Agar Twrp Kita Terinstall Secara Sempurna Atau Bisa Dibilang Agar Twrp Tidak Hilang Kemudian Teman-teman Klik Bag Yang Ini Selanjutnya Teman-teman Klik Cari Dimana Teman-teman Menyimpan File Super Su Maupun Magis Jika Teman-teman Ingin Super Su Maka Teman-teman Flash Yang Super Su Jika Teman-teman Ingin Magis Maka Teman-teman Tinggal Flash Yang Magis Disini Saya Menggunakan Super Su Versi 279 Sekarang Tinggal Scroll Ke Kanan Seperti Ini Dan Secara Otomatis Super Su Nya Akan Ter Flash Seperti Ini Teman-teman Tinggal Tunggu Ya Proses Flash Nya Nya Tunggu 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 oke jika ada tulisan down seperti ini itu artinya sudah selesai terflush supersu nya teman teman tinggal klik bagian reboot sistem ini yang bagian kanan kemudian teman teman klik download install oke selanjutnya teman teman tinggal tunggu proses booting nya oke kita skip videonya oke handphonenya sudah menyala dan kita cek sekarang kita sudah berhasil menginstal supersu oke sekarang kita sudah sukses melakukan routing pada handphone xiaomi redmi 5a dengan kode name riva ini oke selanjutnya saya akan melakukan proses penginstalan expo set di video selanjutnya teman 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 tinggal cek bagian deskripsi video ini akan saya lampirkan juga link videonya oke sekian untuk tutorial cara memasang TWRP dan root untuk xiaomi redmi 5a dengan kode name riva oke wabillahi taufiq wa sada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati